Halo assalamualaikum welcome back to my channel maka upload video tutorial tentang bot kali ini Bang I mau kasih sedikit penjelasan buat buat sahabat dirumah yang masih pemula untuk login bot protect dari DK bot ya dengan cara memakai Gmail ya dan password nah nanti kalian harus persiapkan dulu akunnya dan sudah ditautkan dengan akun Gmail nya untuk mendapatkan kode verifikasinya dari lainnya memang sekarang agak ribet untuk login via thermo karena memang harus ditautkan dengan Gmail dan passwordnya nah untuk pertama-tama teman-teman harus siapkan dulu akun meetnya dan juga akun emailnya ya yang untuk ditautkan ke lain dan nanti untuk SC nya Bang Aikaro di deskripsi Nah kalau ke teman-teman di rumah pengen paham ya nontonnya nggak usah diskip karena nanti takutnya gagal udah paham ya Nah nanti SC nya kalian install satu-satu ya kalau gagal bisa dihapus data dulu nah install lagi ya nanti Bang Aikaro bantu lewat komentar ya di bawah nah ini SC nya untuk DK bot protect dan sbgmailnya nanti ada dengan file zipnya ya bahkan kalian persiapkan akun meetnya sebelum membuat akun downloadnya dan alamat emailnya ya Nah di akun lain kalian yang akan didaktarkan kalau kalian belum tautkan dengan akun Gmail pastinya ininya enggak akan biru ya biru apa hijau ini hijau Oke kalau udah ditautkan pastinya akan hijau ya Nah untuk scriptnya kalian copy paste satu-satu ya jangan di copy paste atau semuanya takutnya nanti gagal karena ada komen-komen yang memang harus satu-satu dia nah seperti ini ya kalau kalian belum tautkan kalian enggak akan bisa menampilkan warna hijaunya ya kalau kalian sudah install semua jangan lupa untuk masukkan adminnya meetnya dan ownernya dan untuk kreatornya nggak usah diganti dengan akun meet kalian yang baru ya akun lamanya dibuang aja kalau kalian belum tahu caranya bisa lihat di video pertama tentang cara bot protect nya ya nanti kalau kalian sudah git clone disitu banyak pilihan SC nya kalian bisa pakai dan untuk memakainya kalian rubah dulu nanti dia ada di file sbgmldk zip nya ya Nah disitu ada tentang tutorial penya kalian rubah itu sudah update dari Bangsul nah dan untuk file truenya kalian hapus file yang lama di termux dan kalian bisa ambil di tutorial penya ini dari sbgmldk zipnya nah kalian salin yang paling bawah ini kalau di termux dia paling akhir ya nah teman-teman bisa lihat di sini di gambar yang sebelah kanan kalau kalian editnya di termux kalian tinggal lupa nanti untuk save nya ctrl xy dan enter ya untuk save nya kalau nggak di save ya percuma kalian ngedit di termux kalau sudah dihapus tinggal kalian paste aja yang tadi sudah di copy ya yang dari file zipnya kalau sudah di salin jangan lupa tekan ctrl xy dan enter ya dan untuk mid admin nya bisa kalian hapus mid yang lamanya dan ganti dengan mid kalian cara untuk masuknya kalian ketik nano spasi admin titik yesen lalu kalau udah kalian save ctrl xy dan enter dan kalian buka lagi nano kreator jangan ya owner aja titik Jason pokoknya untuk kreator juga usah kalian ganti mid nya banyak juga pertanyaan ya yang dikomentar dari video bot yang sebelumnya Bang cara ngambil mid nya gimana nah kalian nggak usah bingung kalau temen kalian ada yang pakai SB kalian tinggal minta aja tolong sama temen kalian tapi kalau kalian nggak mau ribet ya di bangzul juga ada untuk penyewaan botnya ya harganya juga terjangkau untuk perbulannya ya dia memakai fps lebih cepat dari tenmox dan nggak ribet kalian tinggal login aja rum kalian pun amannya sama bangzul kalau mau sewa bot bisa kalian nanti kontek nanti kontek bangzulnya nanti aku taruh di deskripsi ya Hai nah banyak ya pilihannya untuk dua bot satu bot tiga bot 4 bot dan lima botnya dan SB nya juga ada di sini jadi kalau temen-temen juga masih bingung caranya bisa kalian putar kembali videonya dan biar enggak gagal paham ya usahakan untuk tidak di skip dari videonya dan kalau kalian menontonnya dari awal pasti kalian akan paham cara-caranya dari mulai penginstalan dan penaruhan untuk mid kaliannya ya selamat menikmati kalau kalian sudah rubah mid lamanya menjadi mid kalian yang baru kalian tinggal ketik aja Python 3 apa yang mau kalian daftarkan untuk dijadikan akun botnya ya kalian bisa lihat di video sebelah kiri kalau mendapatkan pin kode yang didaftarkan kalian buka akun lain yang kalian akan jadikan botnya ya kalau sudah kita tinggal klik aja verifikasi ID nya kalau login kalian berhasil kalian sudah bisa menggunakan SDK bot proteknya semoga tutorial dari Bang Ai bermanfaat gunakan dengan bijak jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya salam bravo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati